Suara Lemah Lembut Bacaan kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 sampai dengan 13 Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Demikianlah firman Tuhan Sungguh lembut Tuhan Yesus Memanggil Memanggil aku dan kau Ingatkah saudara akan lagu itu? Ya, itu adalah salah satu petikan dari Kidung Jumaat 353 Lagu karangan Will L. Thompson Yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia Lagu ini menjadi salah satu lagu yang dekat di telinga warga gereja Dan memang, suara Tuhan sungguh lembut Saudara yang terkasih, Elia mencari Tuhan dalam angin yang besar dan kuat Yang memecah bukit-bukit Tetapi ternyata tidak ada Tuhan di dalam angin yang besar itu Ada gempa Tetapi juga tidak ada Tuhan dalam gempa tersebut Dan kemudian terdengarlah bunyi angin sepoi-sepoi basah Atau bisa disebut suara yang kecil dan lembut Dan disitulah ada Tuhan Dari cerita ini, saudara yang terkasih Kita bisa belajar bahwa dalam kesederhanaan Kita bisa berjumpa dengan Tuhan Ketika kita menjalani hidup yang sederhana Ketika kita menjalani hidup yang biasa kita jalani Tuhan hadir Dalam keluarga yang sederhana Tuhan juga hadir Suara Tuhan yang lemah lembut Mensyaratkan kesederhanaan Oleh karena itu Diputuhkan kepekaan Untuk merasakan Dan mendengarkan Suara Tuhan yang lemah lembut Demikianlah Renungan kita Mari kita resapi Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya